Intro Konnichiwa from Jepang Oke, jadi pada sesi ini saya akan mencoba cerita tentang pengalaman saya Selamat tinggal di Jepang Saya suka nge-blog, suka nulis, biasanya saya nge-blognya di itu, vidiagatari.com Saya asli Surabaya, dari kecil saya besar di Surabaya sampai kuliah Belum pernah ke pindah-pindah kota manapun Dan sekarang Alhamdulillah berkesempatan untuk tinggal di Ciba Selanjutnya melanjutkan di Ilmu Linguistik Fakultas yang sama Nah, ketika saya S2, saya mengikuti pertukaran pelajar ke Universiti Malaysia Oke, satu semester Nah, ketika sekolah Ini gimana ya? Oke Ketika sekolah, saya inginnya memang sekolah, bisnis, dan budaya Saya suka budaya, saya suka bisnis, tapi saya juga harus sekolah Seperti itu Nah, ketika kuliah, saya sudah mencoba jualan Waktu awal Maba itu saya sudah mulai jualan stiker Karena saya waktu itu pengagum berat uner ya Jadi saya jualan stiker uner ketika waktu itu Dari jualan stiker uner, lalu jualan baju, jualan gerudung Lalu saya waktu itu berkenalan dengan mahasiswa asing yang ada di uner Dan kebetulan waktu itu saya dekat dengan mahasiswa asing dari Jepang Perempuan ya ini mahasiswanya Lalu saya memberanikan diri untuk mengajak bisnis Jadi dari situ saya coba bikin sewa stand-stand gitu Dari satu kampus ke kampus lain ketika ada event Jepang Seperti itu Oke, selanjutnya Nah, selain jualan, saya dulu juga pernah mengikuti audisi ya Jadi waktu kuliah itu gunakan waktu sebanyak-banyaknya untuk cari bakat Jualan dicoba, saya dulu juga ada majalah namanya majalah Nurani Saya sempat ikut audisi jadi model Dan saya sempat kerja di sana selama lima tahun Nah, dari model itu saya ada bekal untuk make out Jadi dari situ saya juga buka salon Salon kecil-kecilan ya Jadi untuk kalau ada teman-teman dari yang wisuda Atau ada pentas seni Saya mencoba menawarkan jasa make up saya Lalu ketika saya, saya juga ikut pertukaran pemuda Namun di dalam negeri, yaitu di Bangka Belitung Setelah di Bangka Belitung, saya belajar bahasa Melayu Gak lama kemudian S2, saya ikut pertukaran pelajar ke Malaysia Dan yang saya rasakan dari saya kuliah itu Sepertinya itu Tuhan sudah mengatur saya gitu Saya dari kecil itu sampai kuliah itu di Surabaya Sempat berpikir seperti ini Ya Tuhan kenapa saya di Surabaya terus Saya juga ingin tahu kota lain seperti itu ya Tapi Tuhan ngasih saya kesempatan ketika kuliah itu Jadi saya ke Bangka Belitung Di Bangka Belitung itu saya belajar bahasa Melayu Eh ternyata dipakai ketika saya exchange S2 ke Malaysia Dan di Malaysia itu saya banyak bertemu teman-teman dari Jepang dan Korea Dan setelah itu saya, dari Malaysia saya langsung pindah ke Jepang Jadi itu sepertinya kita sudah ditata gitu loh Hidup kamu itu seperti ini gitu Jadi jangan memaksakan sesuatu nanti pasti ada waktunya Dan karena saya suka jualan ketika saya di Malaysia pun Saya tetap cari barang-barang yang bisa saya jual ke Surabaya waktu itu Sampai sekarang Jadi jika bisa gunakan hobi kamu untuk menambah tabungan kamu Jadi hobi itu pasti bisa jadi pemasukan Oke Lalu ada apa ya dengan Jepang gitu Kita semua tahu ya Jepang itu terkenal sebagai negara yang sopan gitu ya Ada privasi di sana, ada sopan santun Seperti itu Dan kita akan, kali ini kita akan belajar sedikit mengenai Apa aja sih budaya Jepang yang saya sangat kagumi Seperti itu Nah Budaya Jepang yang paling sederhana adalah ketika makan Atau ketika sarapan Jadi ketika kita makan Kita bilang itadakimasu gitu ya Kalau teman-teman suka lihat anime Jepang gitu Itadakimasu itu sebenarnya artinya bukan hanya selamat makan Tapi artinya saya menerima makanan ini dengan rendah hati Saya berterima kasih kepada kami sama Kami sama itu Tuhan Kepada kaisar Kepada orang tua Kepada tanaman Hewan, ikan, petani Dan ibu Koki Atas makanan yang telah siap saya santap di hadapan saya ini Jadi intinya itadakimasu itu itu Jadi udah makan pagi itu sudah Terima kasih ya Tuhan atas rezeki ini gitu ya Bahasa pendeknya seperti itu Setelah makan juga seperti itu Bilang apa Teman-teman tahu ya Kalau yang suka anime bilangnya Gochiso samadesta gitu ya Gochiso samadesta itu bukan Makasih atas makanannya aja Nggak seperti itu Tapi terima kasih atas rezeki makanan Saya hari ini Seperti itu Jadi Dari ini juga saya Apa ya Menanamkan ini kepada anak saya Karena orang tua-orang tua di sini itu sangat strik banget Sama kata itadakimasu atau gochiso sama Jadi ketika saya menemani anak saya Main di apa ya Di situ ada hiroba gitu Tempat main khusus anak-anak yang gratis Disediakan pemerintah Setiap jam makan itu anak-anak langsung Melingkar di meja makan Langsung bilang itadakimasu gitu Tapi bawa bekal makanan sendiri-sendiri Ada anak yang nggak mau bilang itadakimasu gitu Sama mamahnya nggak dikasih gitu Karena Arti dari itadakimasu itu sangat berharga Seperti itu Nah budaya Yang mirip-mirip dengan Indonesia Yang membuat saya betah di sini Karena di sini itu ada Apa ya Ada kata maaf Permisi Salam Senyum Dan terima kasih Jadi Ketika kamu suka sama Jepang Jangan suka cosplaynya aja Jangan suka bahasanya aja Tapi juga kamu harus pelajari budayanya Karena budaya itu mirip banget sama budaya kita gitu Ketika kita lewat di depan orang Jangan lupa ngomong maaf ya Permisi Kayak gitu Saya sering seperti itu Dan itu tidak hanya orang tua Orang muda Yang muda ke orang tua Tapi orang tua ke yang muda juga seperti itu Jadi ketika Ada orang Jepang gitu ya Nggak hanya orang Jepang Di Jepang Orang tabrakan gitu Itu Si A sama si B itu pasti Dulu-duluan minta maaf Maaf ya saya yang salah Oh nggak nggak saya yang salah Oh nggak nggak saya Gitu terus ya Sampai keyword ya Gitu Dan waktu itu juga saya pernah Ada pengalaman Waktu karena Udah berapa tahun ya Dua tahun saya disini Ketika saya Gendong anak saya di depan gitu Kalau nyenggol orang itu Saya selalu bilang Oh maaf gitu Itu orang juga menimpali Saya juga maaf gitu Nah saat itu Saya lagi capek banget Terus jalan itu Asal-asalan gitu Terus seperti nabrak sesuatu Terus saya bilang Maaf-maaf Terus saya diem Kenapa kok nggak nimpali Saya maaf ya Ternyata saya nabrak apa Lemari besi Oke Jadi itu bukan manusia Oke Seperti itu Terus salam dan senyum Jadi disini tuh Kalau ada orang lewat Bilang Konichiwa gitu Halo gitu Yang menimpali tuh Senyumnya tidak kalah lebar gitu Wow Konichiwa gitu Seperti itu juga Seperti itu juga Yang muslim Disini juga ada orang Jepang muslim Tiga saya Assalamualaikum gitu Wah dia peluk saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Sister Dan terima kasih Oke Terima kasih ini Yang apa ya Jadi kalau Kita ke toko gitu Kita mau antri Itu dibilang terima kasih Kita sudah mau datang ke tokonya Dibilang terima kasih Kita bayar Bilang Terima kasih ya Sudah bayar Terima kasih sudah ke toko ku Terima kasih ya Sudah mau antri Seperti itu Jadi kata maaf Dan terima kasih tuh Kayak dulu-duluan gitu Seperti itu Oke Jadi suara saya Dengar Jelas ya teman-teman Ya gak ada masalah Oke Saya lanjut Oke Oke Saya lanjut Mohon maaf Hmm Ini gimana nih Yang bunyinya Mohon maaf Hei Oke 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 Nah Sebelum teman-teman Memutuskan untuk ke Jepang Nih Siapa yang disini Pengen ke Jepang Angkat kaki Angkat tangan ya Oke Jadi yang kita perlu tahu Adalah budaya setempat ya Supaya Karena kita keluar negeri itu Gak hanya modal uang aja Punya uang Banyak Tapi Kurang unggah-ungguh juga Kayaknya bukan orang Indonesia Daitu ya Bukan anak uner Daitu Gitu ya Lalu Yang pertama ini Foto liburan dengan orang Tak dikenal Kan kadang kita tuh Selfie sama teman-teman Gitu ya Kadang tuh ada orang Di belakang kita Yang kita gak kenal Tapi masuk kamera Nah orang Jepang itu Akan memblur foto mereka itu Jadi ditutup gitu Karena disini Ada Undang-undangnya Begitu ya Nanti mungkin Akan dijelaskan lebih lanjut Oleh narasumber selanjutnya Jadi ada undang-undangnya Ada privasinya Kalau beliau gak terima Bisa dituntut Seperti itu Sama juga Kalau kita ngelihat Anak-anak kecil Anak-anak teka lewat Gitu gak boleh Kita sembarangan Ini foto lucu-lucu Gitu gak boleh Kita harus izin dulu Sama senseinya Sama gurunya Kalau mereka gak boleh Ya jangan Gitu Kalaupun Apa namanya Mau di foto boleh Oke foto boleh Gitu Tapi mau taruh sosmed Kamu juga harus izin Ini aku taruh sosmed Boleh Gitu Harus izin seperti itu Karena apa ya Izin itu benar-benar Apa ya Karena melindungi privasi Seperti itu Oke Jadi menghargai budaya Yang udah ada Di Jepang Selama turun-temurun Jadi kita sebagai orang asing Ya harus menghargai itu Seperti itu Lalu ketika Di transportasi umum Kalau Wisata pasti akan Itu ya Banyak Menghabiskan waktu Di transportasi umum Oke Nah Yang gak boleh Kalau lagi naik kereta nih Ini bisa diterapin banget Di Indonesia ya Siapa tau nanti Indonesia Beberapa tahun ke depan Tertip Kayak Jepang gitu ya Oke Yang pertama Menaruh tas ransel Di belakang Apalagi ketika Kereta lagi banyak Penumpang Kayak gitu Bahkan kan kadang Ada orang ya Takutnya ransel itu Ganggu orang itu Jadi Better ditaruh depan Apalagi kalau ada laptop Atau apa kan Enak di depan kan ya Kita lindungi Lalu Ketika di kereta Atau di transportasi umum Jangan itu ya Jangan keluarin Back up kamu ya Jangan dikeluarin Make up nya gitu Karena nanti Bedak-bedak yang jatuh Atau cairan-cairan yang jatuh Bisa mengganggu Penumpang yang lain Oke Oke Lalu Selanjutnya adalah Memblok jalan Jadi kalau lagi Ngobrol sama temen Perhatikan kanan-kiri Jangan di tengah-tengah jalan Seperti itu Oke Selanjutnya Kalau baca koran Ya jangan dibuka Lebar-lebar gitu ya Baca korannya nanti di rumah aja Nanti ganggu kanan-kirinya Jadi di gambar ini Teman-teman Teman-teman bisa lihat ya Itu yang kanan sendiri Itu ada Laki-laki Tas ranselnya Taruh belakang Jadi ganggu Isi ibu-ibunya ini Nah ibu-ibu ini Juga ganggu Sebelahnya Karena dia naruh Tas belanjaannya itu Di sampingnya gitu Tas belanjaannya harusnya Ditaruh bawah dong Supaya Yang bisa duduk Lebih banyak Dan gak ganggu Penumpang di sebelahnya Lalu itu Baca koran Gede-gede Terus Eh sebelahnya Baca koran itu apa Telepon ya Telepon keras-keras itu Juga gak boleh ganggu Terus Make up Make up itu ya Pake make up Gak boleh Terus meskipun Dengerin musik Pake headset Headsetnya gak boleh Keras-keras Gitu Oke Ya selanjutnya Nah ini cara itu ya Kalau di eskalator Atau tangga Kalau di Tokyo itu Kita Apa ya Barisnya di sebelah kiri ya Kalau di daerah Kyoto Osaka Kansai itu di Sebelah kanan Itu harus ngerti Dan kalau kita naik Eskalator harus Benar-benar mepet Kiri atau mepet kanan Gak boleh Berduaan gitu ya Memblok itu Gak boleh Karena yang baris kanannya Untuk orang yang buru-buru Biasanya yang Lari-lari kayak gitu Lalu Tidak boleh mengambil Jatah kursi Untuk orang yang spesial Ibu hamil Orang tua Anak manula Dan orang berkebutuhan Khusus atau orang sakit Ini juga ada kan ya Di kereta Atau Apa Alat transportasi Di Indonesia Juga seperti ini Jadi kalau bisa Jangan Jangan ambil Kursi yang memang Bukan untuk umum Seperti itu Terus juga jangan HP-an Ketika lagi jalan Khawatirnya nabrak Atau yang paling gawat Yang paling gawat Bisa jatuh ke Apa itu Landasannya kereta Itu kan Abunai Abunai Bahaya ya Lalu berbaris rapi Sebelum masuk Dan keluar kereta Jadi ketika kereta datang Kita baris dulu Kita persilahkan dulu Orang yang mau Keluar gitu Baru kita masuk gitu Jangan yang Keluar sama yang masuk Barengan gitu ya Nanti gak beres-beres nanti Terus mengambil Banyak space Tempat duduk gitu Ya meskipun Belanjanya banyak Jangan ditaruh Dijajar di kursi gitu ya Kasian yang lain Yang mau duduk Terus Boleh gak sih Petik bunga Nah habis ini nih Musim sakura nih Biasanya kalau gak ada corona Banyak banget tulis yang kesini Dan metik bunga sakura Wow itu tidak boleh banget ya Itu Apa ini Ada tulisannya ya Please do not touch The cherry blossom Gak boleh Kenapa gak boleh dipetik gitu ya Kalau Kalau apa ya Kalau satu orang aja yang petik Ya satu Satu bunga aja kali ya Yang hilang Tapi bayangkan coba Seratus orang petik gitu ya Seratus tanggai hilang Dan orang lain gak bisa Ngelihat keindahan Buma sakura itu Itu kan sayang gitu kan Terus juga gak boleh Sembarangan Ngambil foto geisha Yang ditemui di jalan Teman-teman pasti udah gak asing Dengan geisha ya Geisha ini pekerja seni Di Jepang Jadi ketika Mereka Berangkat dari rumahnya Menuju apa ya Tempat bekerjanya Itu biasanya mereka buru-buru Nah kita gak boleh Ngeblok di depannya Terus Futuf-futuf gitu Gak boleh Bisa didenda Udah ada peraturannya Itu bisa didenda Sebesar 10 ribu yan Atau setara 14 juta Kalau gak salah ya Kalau ketahuan Tuh Jadi gak boleh ya Jadi Privasi benar-benar sangat Dijaga di Jepang ini Jadi gak boleh Sembarangan moto Gak boleh Sembarangan Apa ya Kalau di restoran juga Kalau cekrik-cekrik Juga hati-hati Kalau kebanyakan cekrik-cekrik Nanti kan Ganggu pengunjung lainnya Kayak gitu Nah ini Kemarin Pasti banyak Ditanyakan Teman-teman muslim ya Gimana sih Di Jepang tuh Banyak gak sih Makanan halal gitu Ini kan Alhamdulillah Saya tinggalnya di Ciba Di Ciba Ciba ini Dekat banget Sama Tokyo Jadi saya Dekat banget Sama Disneyland Saya kalau ke Disneyland Naik sepeda Sepeda apa ya Sepeda yang Sepeda angin itu 20 menit aja Itu banyak banget Makanan halal Alhamdulillah Dan di Di daerah kota-kota besar Sudah banyak masjid Dan Dua situs ini Situs yang bisa Teman-teman simpan Dan cari Nanti kalau ketika Mau cari makanan halal Atau Mencari ini Bahkan mencari masjid Di Jepang Seperti itu Jadi dua ini Boleh dicatat Boleh di screenshot Oke Nah makanannya itu Kayak gimana sih Makanan Jepang itu ya Wah Kurang lebih seperti ini Teman-teman Nah di Jepang itu Toko-toko makan dulu Di Di depan tokonya Makanan-makanannya Nah ini Makanannya itu Buatan ya Makanan kayak dari plastik gitu Tapi kayak Beneran banget Jadi ngelihat itu Kayak Wow Masuk aja deh Beli aja gitu Tapi hati-hati Kalau gak ada label halalnya Atau ingredientsnya Komposisinya Meragukan Jangan masuk Gitu ya Nah ini beberapa Juga ada Yang ini Apa ini Fuji lava hot stone Jadi kita bisa makan Apa ya Daging-daging terbaik Jepang Di atas batu Fuji Yang katanya Kalau dimasak disitu tuh Tingkat keenakannya Jadi naik gitu ya Teman-teman coba ya Sekarang dibatin dulu Ya Allah semoga saya bisa ke Jepang Kesitu Amin gitu ya Oke selanjutnya Nah Tetap tunjukkan Indonesia mu dengan menghormati Masyarakat Setempat ini Slide terakhir Jadi negara kita tuh disini Udah terkenal Ramah banget Dan sopan banget Apa ya Juga apa ya Menjunjung tinggi Tatak ramah juga Jadi kita harus menunjukin dong Kalau kita juga bisa Kok antri Kita juga bisa Buang sampah di tempatnya Kita juga bisa Menyapa tetangga Menyapa orang yang sering ketemu kita Kalau di hotel Mungkin ya Yang bagi apa ya Apa Office boy Atau apa Kita sapa Seperti itu Dan terakhir selalu ingat Terima kasih Maaf Serta senyum ramah Khas Indonesia Nah dari beberapa hal kecil di atas Kita bisa lihat ya Bagaimana suatu izin Dan unggah-ungguh gitu ya Sangat perlu banget Di negara Jepang Dan budaya ini tuh Gak hanya Di Jepang aja dipakainya Tapi bisa juga dipakai di Indonesia Dan di negara manapun Gitu Nah ini bunga sakura Insya Allah Ini lagi mulai Mekar-mekar sakura Dan ini Sakuranya saya gak metik ya Ini ya Ini sakuranya jatuh Bener swear Nah gitu aja dari saya Terima kasih banyak Nanti kalau ada pertanyaan Lebih lanjut Bisa ke website saya disini Atau instagram saya Di vidiagatari Dan email saya disini Terima kasih Iya Oke Selamat Apa ya Sore ya Kalau disini sudah petang sih ya Selamat sore Teman-teman semuanya Haji Memaste Haji Memaste Nama saya Perkenalkan Nama saya Dwi Ratnoa Yuning Tias Ya Lulusan UNER Masuk di UNER Si tahun 2002 Saya sempat Sebelum lulus Dari UNER Saya pernah kerja di Sebagai wartawan olahraga Di Koni Kota Surabaya Mungkin kalau yang teman-teman Yang jadi atlet Mungkin Sudah gak asing Dengan nama Koni Kota Surabaya Gitu ya Dan Setelah 5 tahun kerja Di Koni Surabaya Saya pindah Ke Suara Surabaya Ke Radio Suara Surabaya Kurang lebih disana Satu tahun Tiga bulan ya Sebagai Admin Untuk Sosial medianya Suara Surabaya Untuk tertarik ke Jepang sih Sebenarnya sudah mulai SMA Saya sudah tertarik Dengan Jepang Saat itu ada Senior yang baru Pulang dari Jepang Cerita tentang Jepang Dan dari situ Seperti yang tadi Sudah dijelaskan Sama Mbak Vidya Tentang budaya-budaya Jepang itu Dari situ saya tertarik Dan jatuh cinta Pertama kali Tentang Jepang Dan sampai Ada lagunya Utada Hikaru Yang judulnya First Love Itu sampai sekarang Saya ingat banget Dan itu adalah Lagu Jepang pertama Yang Saya dengar Dan memang Benar-benar jatuh cinta Dengan Jepang Baru Sering kali Dari mulai SMA Mambil Biasiswa Tapi gak pernah Gak pernah Apa ya Gak pernah berjodoh Belum berjodoh Kali ya Dengan Biasiswa Jadi Beragam Biasiswa Dicoba Tapi Gagal terus Untuk tesnya Sampai Ketika Kerja di KONI Surabaya Atasan saya Selalu Merekomendasikan Jepang Jadi Udah Sana Pergi ke Jepang Sana Untuk belajar Dan juga Siapa tahu Di sana Kamu bisa lebih Berkembang Seperti itu Tadinya sih Agak ragu juga Karena Satu Untuk ke Jepang Itu Biayanya gak murah Apalagi sekolah Mungkin Kalau di Indonesia Zaman dahulu Zaman masih Saya sekolah Persemesternya Sekitar 600 ribu rupiah Sekarang 1 juta Mungkin sekarang Udah 4 jutaan ya Persemesternya Tapi Zaman dahulu itu Kalau waktu Pas saya di Jepang Kurang lebih Untuk biaya per tahun Itu 100 juta rupiah Kalau di Dikurskan Jadi lumayan bukan Biaya yang murah ya Untuk Standar Biasa Tapi kalau ada orang Yang Mampu Mungkin Biasa Satu tahun 100 juta rupiah Itu Dan Dari situ Saya Setelah Kerja di Surabaya Saya memberanikan diri Untuk Meninggalkan Semua karir Meninggalkan Semua yang ada Demi untuk Mencari jawaban Sebenarnya Awalnya Kenapa Saya jatuh cinta Sama Jepang Kenapa Saya jadi Suka Sama Jepang Dan penasaran Apa benar Apa yang dikatakan Bos saya Atau atasan saya Bahwa saya bisa Lebih berkembang Di Jepang Dan akhirnya Saya memutuskan Untuk pergi ke Jepang Dan pertama kalinya Saya Belajar Bahasa Jepang Ambil sekolah Bahasa Jepang Satu tahun Hampir dua tahun ya Sekolah Di Bahasa Jepang Memang Di tahun-tahun pertama Yang saya rasakan Itu Awalnya shock ya Kalau di Di Indonesia Ya udahlah Kalau kayak gini Oke Gak masalah Kayak gitu Tapi di Jepang Itu justru bermasalah Khususnya ketika kita Ambil Arubaito Atau part time job Bagi sebagian orang Mungkin Ya udah Saya kan Orang asing Gak bisa bahasa Jepang Ya wajar dong Gitu ya Tapi Ternyata Orang Jepang Justru menghargai Kalau kita Gak bisa Tapi justru kita Berusaha bisa Dan menyesuaikan Dengan budaya mereka Dan Banyak teman-teman Yang waktu di Tempat part time Kerja saya Kaget Ketika saya Sudah bisa Berkomunikasi Lancar dengan mereka Dalam waktu 6 bulan Bahkan orang asing pun Semuanya Gak percaya Kenapa saya bisa Begitu cepat Untuk belajar Bahasa Jepang Jadi satu Kanan-kiri saya Gak ada yang bisa Bahasa Inggris Saya cuman Hanya bisa Mengandalkan Apa yang pernah Saya pelajari Di sekolah Dan Mendengar Apa yang Apa ya Yang dikatakan Orang-orang Jepang itu Dan mencatat Semuanya Dan itu Dipraktikan Tiap hari Jadi sampai Mimpi pun Saya yang mimpinya Dalam bahasa Jepang Sampai Jadi disitu Orang Jepang Memang menghargai Kerja keras Sebenarnya Mereka tidak Apa ya Justru Mereka itu Kayaknya gak pernah Ngomong Apa ya Gak pernah Ngomong Tentang Pujian mungkin Bisa dibilang Agak pelit ya Tapi mereka memang Sudah terbiasa Wah Bagus ya Bagus ya Gitu kan Jadi memang Memuji Tapi memujinya Itu ada Kalanya mereka Bukan memuji Tapi mengkritik Di balik Pujian itu Jadi kalau kita Terlalu lengah Dengan pujian mereka Ya Bisa Kita gak bisa Berkembang Tapi Kalau ngkritik Mereka bedas juga Gitu kan Jadi saya Kurang lebih Satu tahun Tiga bulan Dan itu Sempat bikin Saya Banyak budaya Jepang yang Agak bikin Apa ya Yang crash Gitu kan ya Dengan budaya Indonesia Jadi sempat Hampir Menyerah Dan pengen pulang Sebenarnya Jadi Tapi Banyak teman-teman Yang Gak cuman orang Indonesia Tapi juga ada teman-teman Orang Jepang juga Yang memberi semangat Bahwa Masih bisa gitu loh Masih ada kemungkinan Untuk tetap Berjuang gitu kan ya Lalu lanjut Dari sekolah bahasa Saya memutuskan Untuk ambil sekolah lagi Awalnya bimbang Antara melanjutkan Studi S2 Di Jepang Untuk Program studi yang sama Tapi sayangnya Tidak bisa menemukan Dan Karena saya Di Jepang itu Semuanya Biaya pribadi Jadi Tidak bisa Jadi mau gak mau Harus mengandalkan Part time Dan kalau S2 disini Cukup Apa ya Cukup Menyita waktu Gitu ya Jadi harus Dengan Segala macam Riset Dan segala macamnya Yang tidak mungkin Untuk dilakukan Di Sambi sama Part time job gitu Akhirnya saya memutuskan Untuk Ambil Beda jurusan Jadi yang namanya Disini tuh Ada yang namanya Saya mau gak kok Atau boleh dibilang Vocational college Bisa setara dengan D3 ya Sekolah kejuruan Seperti itu Saya memutuskan Untuk ambil Sekolah pariwisata Pariwisata Berhotelan Jadi kalau untuk Di Jepang Itu Semonggaku Biasanya Itu 2 tahun Dan tidak ada Gelar Sama sekali Dan lebih banyak Tadinya awalnya Saya pikir Kalau misalnya Semonggaku Kita akan lebih banyak Praktek Untuk Di pariwisata Tapi ternyata Yang saya Tekuni Adalah Bisnis untuk Untuk Inbound Jadi untuk Orang-orang asing Yang datang ke Jepang Jadi disana Banyak belajar Dan lagi-lagi Saya harus dihadapkan Semua materi Adalah bahasa Jepang Jadi kalau misalnya Buat teman-teman Yang ada Rencana Untuk sekolah Di Jepang Paling tidak Berbekal Bahasa Jepang Meskipun Hanya sekedar Masih level dasar Kalaupun memang Sudah levelnya Sudah Sudah canggih Ya Sudah punya Sertifikat JLPT Untuk N2 Atau N3 Atau N2 Apa yang dipelajari Di Indonesia Dan di Jepang Sendiri itu Beda Jadi Lebih Lebih baik Kalau sudah punya Pengalaman Belajar bahasa Jepang Dari situ Setelah 2 tahun Saya belajar Di pariwisata Saya Oke Oh sorry Untuk di Jepang sendiri Yang bedanya Mungkin di Indonesia Kalau kita mau Cari kerja Biasanya kan Setelah kita dapat Lulus Lulus kuliahnya Kita dapat Sertifikat Dapat Ijasa Kita cari kerja Tapi kalau di Jepang Biasanya Itu di Kalau di Saya mau gak kok Satu tahun pertama Itu adalah Untuk belajar Semuanya Tentang dasar-dasarnya Dari Pendidikannya itu Untuk di tahun Di tahun kedua Kita memulai Untuk cari kerja Jadi mulai Interview-interview Itu jauh Sebelum kita lulus Setelah kita lulus Kita sudah langsung Masuk ke dunia kerja Itu sendiri Jadi berbedanya Dengan Di Indonesia Tahun Kebetulan sekolah Sekolah saya Adalah Yang punya Itu Salah satu Travel agent Terbesar Di Jepang Dan Sebelum lulus Saya sudah Dapat Apa Semacam Naite ya Naite itu Jadi Apa ya Kalau bahasa Indonesianya ya Mbak Vidya Ada gak Naite itu Apa ya Bahasa Nelisanya ya Kurang tahu saya Mbak Emi Mbak Emi Kalau Naite itu Apa ya Ijin kerja bukan Kayak Dokter Ijin kerja Dapat Bukan Ijin kerja Jadi kita Kita lulus Dari Lulus ujian Interview Kita dapat Yaudah Kamu mulai tahun ini Akan kerja Di kerusahaan saya Gitu loh Jadi Apa ya Naite itu Bahasa Indonesianya Susah Magang Bukan magang Jadi Kita sudah Diterima kerja Oh Ini Ya Talent Scooting Apa ya Talent Talent Scooting sih Talent Hunter Jadi Intinya Kita sudah Talent Apa ya Istilahnya Kita itu Job Job Seeking Setelah job Seeking Melalui Proses Interview Setelah Proses Interview Selesai Kita akan Dapat Semacam Surat Gitu ya Pernyataan Dari kantor Bahwa Mungkin Lebih Surat Penerimaan Kerja Kerja Jadi sudah Diterima kerja Baru Bulan April Tanggal 1 Kita akan Mulai Masuk di Tempat Kerja Itu Dan Saya juga Akhirnya Bisa Diterima Di Perusahaan Apa ya Perusahaan Besar Jepang Perusahaan travel Jepang Mungkin Teman-teman Ada yang Pernah Dengar Yang Namanya JTB Saya Kerja Di Situ Dan Kurang Lebih Satu Tahun Setengah Saya Kerja Di Perusahaan Travel Tapi Karena Saya Basicnya Untuk Di Travel Itu Saya Hanya Kerja Di Desk Work Jadi Jadi Keinginan Saya Sebenarnya Waktu itu Kepengen Jadi Guide Yang Langsung Ketemu Dengan Tamu Ketemu Dengan Customer Tapi Ternyata Saya Lebih Banyak Di Belakang Meja Jadi Harus Mengurusi Yang Namanya Apa ya Dokumen Dokumen Travel Atau Pesanan Semuanya Itu Jadi Masih Terasa Kurang Akhirnya Saya Memutuskan Untuk Pindah Kerja Dan Sampai Sekarang Saya Memutuskan Pindah Kerja Ke Hotel Jadi Disitu Saya Lebih Banyak Bertemu Dengan Banyak Orang Lebih Banyak Cerita Dengan Orang Dan Sampai Sekarang Kerasan Sama Kehidupan Di Jepang Dan Untuk Budaya Kerja Di Jepang Itu Mungkin Agak Berbeda Dengan Di Indonesia Kalau Budaya Tidak Cuman Sebagai Part Time Sebagai Full Timer Pun Kalau Di Jepang Itu Kita Tidak Ada Kesempatan Untuk Apa Ya Kalau Kita Agak Nyantai Sedikit Itu Biasanya Udah Dibilangin Ayo Kerjain Ini Mereka Lebih Suka Kayaknya Kalau Kita Kelihatan Sibuk Kalau Pas Jam Kerja Terus Di Jepang Juga Budayanya Kalau Misalnya Kita Masuk Kerja Itu Mengucapkan Ohio Ketika Kita Pertama Kali Datang Ke Kantor Kita Mengucapkan Ohio Gosaimas Sebagai Salam Tadi Sudah Disinggung Sama Mbak Vidya Tentang Masalah Salam Itu Di Jepang Jadi Setiap Kita Ketemu Pertama Kali Pada Hari Itu Kita Mengucapkan Oh Hayo Gosaimas Terus Nanti Kalau Kita Selesai Bekerja Kita Mengucapkan Otsukari Samadis Jadi Otsukari Samadis Itu Boleh Dibilang Artinya Terima 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 Sudah Sudah Bekerja Keras Atau Bekerja Sama Selama Hari Ini Setelah Itu Kita Pulang Dan Kita Apa Ya Kembali Ke Kehidupan Kita Masing-masing Terus Yang Pastinya Untuk Budaya Kerja Di Jepang Itu On time Itu Pasti Kalau Sampai Telat Kita Harus Misalnya Ada Telat Sedikit Lima Menit Hanya Karena Kereta Yang Mengalami Gangguan Atau Terpaksa Kita Karena Bangkong Gitu Ya Itu Paling Nggak Kita Harus Segera Mengabari Kantor Kalau Nggak Ngabarin Di Agak Kurang Enak Sama Rekan Rekan Bekerja Terus Di Jepang Itu Juga Ada Budaya Yang Namanya Horenso Jadi Itu Kepanjangan Dari Hokoku Renraku Dan Sodan Kalau Hokoku Itu Setiap Kejadian Misalnya Khususnya Kalau Misalnya Ada Kejadian Yang Sangat Urgen Kita Harus Segera Melaporkan Ke Atasan Misalnya Ada Masalah Atau Apapun Khususnya Kalau Masalah Itu Bener Urgen Harus Segera Disampaikan Kepada Atasan Jadi Nggak Boleh Di Depending Ya Udah Lantar Aja Itu Nggak Bisa Jadi Kita Harus Segera Lapor Ada Kejadian Seperti Ini Ada Seperti Ini Seperti Ini Harus Dilaporkan Terus Untuk Renraku Itu Juga Tadi Misalnya Kalau Kita Telat Juga Harus Kita Segera Telepon Terus Apapun Yang Terjadi Itu Segera Apa Ya Ngasih Tahu Gitu Kalau Misalnya Sama Teman Misalnya Hari Ini Ada Kejadian Seperti Ini Itu Juga Yang Namanya Hikitsugi Itu Bisa Disebut Hikitsugi Itu Jadi Semacam Renraku Untuk Apa Ya Jadi Semacam Komunikasi Cara Berkomunikasi Untuk Ngasih Tahu Hari Ini Kejadian Seperti Ini Ada Ini Ini Jadi Teman Yang Selanjutnya Sif Selanjutnya Atau Teman Satu Tim Itu Tahu Semuanya Terus Kalau Yang Sodan Itu Biasanya Itu Kayak Semacam Kita Minta Advice Seperti Itu Kepada Atasan Maupun Kepada Senior Terus Kurang Lebih Apalagi Untuk Budaya Kerja Tadi Tadi Kebanyakan Hampir Sama Yang Sudah Disampaikan Sama Mbak Vidya Jadi Mungkin Nanti Kalau Ada Pertanyaan Pertanyaan Bisa Langsung Nanti Pas Itu Saya Jawab Sementara Itu Dulu Dari Saya Kalau Jam Kerjanya Di Jepang Selama Corona Ini Gimana Budwi Kalau Jam Kerja Kebetulan Saya Di hotel Jadi Semuanya Sistemnya Safe Dan Untuk Di hotel Karena Tidak Bisa Work From Home Jadi Saya Harus Datang Ke Kantor Jadi Kalau Kalau Saya Biasanya Dari Jam Delapan Sampai Jam Lima Itu Break Satu Jam Jadi Kurang Lebih Total Lapan Jam Kerjanya Hampir Sama Terus Kalau Night Shift Itu Biasanya Di Rapel Jadi Saya Mulai Jam Tiga Sore Sampai Jam Sembilan Pagi Besoknya Itu Sudah Jata Untuk Dua Hari Kerja Jadi Selanjutnya Libur Oke Saya Mulai Saya Lulus Di Sip Sosiologi Itu Tahun Sebenarnya Skripsi selesai 1987 Wisuda 88 Karena Menunggu Waktu Wisuda Biasakan Terima kasih Suaranya jelas Suaranya jelas Oke Oke Kemudian Lulus Sekolah Itu Lulus Kuliah Itu Saya Sudah Langsung Sebelum Lulus Saya Sudah Kepingin Jadi Wartawan Saya Cita Dulu Sebelum Ke Jepang Pengen Jadi Wartawan Itu Di Surabaya Karena Kebetulan Di Kakak Kelas Itu Namanya Mas Eko Yuswanto Sudah Duluan Di Tempo Yang Waktu Itu Beberapa Teman Di Tempo Itu Exodus Membuat Majalah Editor Majalah Berita Mingguan Editor Nah Karena Ada Kakak Senior Saya Saya Networking Kontak Sama Biyo Gimana Caranya Saya Pengen Jadi Wartawan Oke Seminggu Saya Bertugas Di Surabaya Seminggu Saja Di Kantor Perwakilan Surabaya Lalu Saya Ke Jakarta Karena Karena Juga Orang Tua Di Jakarta Jadi Saya Minta Pindah Di Jakarta Jadi Jadi Saya Hanya Seminggu Di Surabaya Lalu Saya Masuk Recruitment Mungkin Yang keberapa Itu Audio Lancar Video Bricks Oke Ya udah Video Yang penting Audionya Audio Lancar Langsung Ke Jakarta Itu Tepatnya Jadi 1988 Saya Udah Menjadi Wartawan From Zero Jadi Dari Reporter Yang Dites Ikutan Karena Masih Awal Mungkin Angkatan Kedua Di Majalah Itu Majalah Editor Oke Ya Udah Jadi Dari 1988 Sampai Majalah Itu Di Bredel Di Jaman Presiden Soeharto Itu Tahun 1995 Ya Kalau gak Salah Yang Di Bredel Waktu itu Bersama Tempo Ya Karena Politik Sampai Disitu Berhenti Sebentar Itu Majalah Berganti Nama Menjadi Majalah Tiras Orang-orangnya Masih Sama Kemudian Saya Suami Sekolah Di Belanda Saya ikut Belanda Disana Saya jadi Freelance Yang Mengirim Tulisan Kalau Freelance Suka Kita Saya Mau Saya Mengulis Tentang Ini Saya Kirim Ke Indonesia Kenapa Saya Mau Cita Dulu Kenapa Saya Bikin Jadi Wartawan Karena Ketika Itu Sebenarnya Terus Terang Yang Menjadi Inspirator Saya Seorang Dosen Saya Yang Nama Hotman Sihaan Beliau Masih ada Beliau Sebagai Pengamat Sosial Nulis Di Kompas Rajin Banget Aku Tertarik Terkenal Pak Hotman Itu Sebenarnya Dosen Pembimbing Saya Yang Dibilang Orang Killer Pak Hotman Sihaan Terus Aku Tertarik Menjadi Wartawan Namanya Terpampang Gitu Sederhana Banget Jadi Hanya Inspirasi Itu Karena Sosiologi Belajarnya Soal Soal Gitu Sudah Tahu Kira-kira Pokoknya Emil Durhen Siapa 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 Sosiolog Indonesia Aku lupa Sampai Bapak Akhirnya Saya Bawancara Bapak Sosiolog Indonesia Ketika Saya Menjadi Wartawan Dia Bawancara Mbak Mbak Ratna Kalau Ketemu Beliau Terus Menjadi Wartawan Di Majalah Editor Betul-betul Saya Belajar Dari Awal Sekali Dari Betul-betul Dari Tahu Apa-apa Sambil Dilatih Sama Kakak Kakak Senior Saya Menulis Sosiologi Tidak Diajarin Cara Nulis Tapi Waktu itu Memang Kita Latihan Saya Pribadi Latihan Memawancari Orang Karena Penelitian Saya Sempat Ikut Secara Voluntir Dengan Pak Hotman Meneliti Di Sulawesi Ikut Saya Karena Demian Itu Pengen Tahu Apa Penelitian Penelitian Yang orang-orang Pada Penelitian Ikut Ah Banyak Dulu Mahasiswa Mahasiswa Ikut Kedosannya Ikut Penelitian Pengen Tahu Rasanya Terus Wawancara Jadi Sudah Terbiasa Wawancara Ketika Saya Menggarap Skripsi Saya Menggarap Skripsi Skripsi Zaman Dulu Diketik Itu Mendapat Nilai A Oleh Pak Hotman Sialaan A Karena Saya Menggarap Skripsi Itu Betul Saya Kelapangan Transmigrasi M Itu Berani Banget Saya Gak Mau Ece Gitu Ya Saya Kerjain Benar-benar Skripsi Itu Saya Ingat Banget Konflik Sosial Antara Para Transmigran Orang Setempat Orang Sana Orang Kutai Orang Jawa Orang Madura Itu Saya Betul-betul Jalanin Saya Nginep Di rumah Penduduk Di Teluk Dalam Dulu Tapi Sekarang Desa Itu Kayaknya Gak tau ya Dalam tanda petik Transmigrasi Tidaknya Tanda petik Jadi sekarang Jadi kota Namanya Teluk Dalam Di Samarinda Oke Disitu Saya Yaudah Berbekal Pelajaran Itu Sener Apa Segala Macem Saya Dibantu Sama Seorang Teman Untuk Mencari Data Dengan Kuesner Oke Udah Pokoknya Dapat Nilai Oke Lulus Menjadi Wartawan Di Jakarta Sampai Di Bredel Dan Masuk Lagi Ketiras Tadinya Sebelum Saya Ceritakan Akhirnya Memang Betul-betul Setelah Krismon 98 Saya Di Belanda Waktu itu Itu Betul-betul Mati Majalah Semua Karena Krismon Terus Saya Pulang ke Indonesia Tahun 2000 Saya Masuk Lagi Kemajalah Tabloid Ketika Itu Marak Tabloid Eva Yang Punyanya Pak Timi Habibi Tidaklah Berapa Lama Saya Melamar Di Majalah Herwood Indonesia Menjadi Managing Editor Managing Editor Itu Orang Kedua Setelah Pemret Jadi Berbekal Pengalaman Saya Yang Dari Zero Saya Percaya Diri Sekali Bahwa Saya Mampu Untuk Apa Memang Untuk Apa Majalah Herwood Singapur Yang tadinya Herwood Asalnya Singapur Kemudian Jadi Herwood Indonesia Ada yang Mengambil License Itu Dan Saya Bergabung Dari Awal Tahun 2000 2006 Saya Memutuskan Untuk Berhenti Karena Saya Cukuplah Saya Bekerja Sama Orang Saya Pengen Karena Saya Menjelah Herwood Saya Akhirnya Menyukai Tentang Fashion Karena Saya Termasuk Memperjuangkan Tulisan Tulisan Yang Berbau Idealisme Fashion Indonesia Tentang Indonesia Angkat Indonesia Oke Kemudian Itulah Dari Majalah Yang Umum Politik Keras Pendidikan Ekonomi Tadi Majalah Berita Saya Keberalih Ke majalah Perempuan Rupanya Rupanya Memang Dalam Diri Saya Memang Ada Unsur Manis Gitu Ya Ada Unsur Manis Dulu Ketika Jadi Wartawan Tidak Sempet Unsur Kemanisan Dalam Pengertian Fashion Itu Akhirnya Saya Apa Namanya Saya Taruh Disini Jadi Sekarang Saya Gini Ini gelap Ya Ini Manual Ya Manual Manual Oke Sementara Gitu Dulu Ini Salah Satu Karya Saya Kan Jepang 2007 Sementara Saya Benerin Dulu Tadi Tentang Work Menulis Udah Jadi Dari Zero Saya Menjadi Sampai Sebelum Saya Berhenti Itu Managing Editor Yang Mengedit Seluruh Tulisan Teman Teman Itulah Kwartawanan Saya Itu Sampai Kesitu Titiknya Terus Saya Berhenti Saya Bila Oke Saya Mau Mengadakan Riset Sendiri Dih Kemudian Waktu Itu Sebelum Jepang Sebenarnya Saya Keluyuran Sendiri Keperdalaman Kalimantan Timur Untuk Kepala Suku Dan sebagainya Pokoknya On the spot Saya Menemukan Tempat Tinggal Untuk Saya Bisa Memperdalam Mencari Foto Yang Natural Oke Udah Nggak Tak Disangka-sangka Suami Harus Ditugaskan Ke Jepang 2007 Kebetulan Suami Ditugaskan Di KBRI Suami Orang Kota Departemen Kehutanan Beliau Di KBRI Tokyo Oke Satu ilmu Yang saya Dapat Saya Selama Di embassy Saya Ikut Pameran Under Indonesia Demakable Indonesia Membawa Produk Tas Dayang Rotan Anyaman Tas Anyaman Rotan Buatan Perajim Itu Saya Jual Atas Nama Pameran Indonesia Sampai Suatu Hari Saya Diajak Seolah Kurator Rumi Palar Seorang Desainer Perak Yang Di Bali Beliau Orang Jogja Tapi Beliau Sudah Melalang Buana Kemana Untuk Menjualkan Perak Saya Diajak Sama Beliau Untuk Menemani Pameran Beliau Ada Perak Dan Ada Tas Tanyam Rotan Dayak Kalimantan Timur Justru Saya Belajar Bagaimana Market Jepang Itu Mbak Nanti Ada Pertanyaan Yang Lain Saya Kita Jawab Pertanyaan Aja Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi